monggo kita milai malih bahas masalah awak kulolan panjang jadi tembri jiwahu pun kulo aturakan lewat ayat limolah sangking surat wafir yu ikudawuh yulkirruha min amrihi alamayya sya'u min ibadih makinak dimaknani ala pasantraniku yulki nurunaki sobo Allah arroha ing ruhul kudus min amrihi sangking alam amaribun Allah jadi yang perlu digarisbawahi ayat menikah adalah min amrihi kados keterangan rebu ini pilih tujuh natoif utawa tujuh torekoh utawa tujuh alam utawa tujuh nafsuni kuwau tipun bagi wanten kalih inggi puni ku engkang sepindah tipun wastani alamul akholki engkang nomor kalih adalah alamul amri ikini pun tolong kanggini jamaah engkang buten patus memahami bahasa-bahasa Arab yuk sing penting si jiluruh kata enten sing lebeten gini batin panjenengan iku kanggini kulo pribadi pun cekat buten sah angah-angah ora mungkin singkulo ucapa keku wabih nikki wosah katu penjenengan adai mulo prinsip kanggini sedaya warga PCT di ruwa kalian panjenenganibun seh syaridin yuk iku ngang subawuruh di ibarat tabiko yuk wongi sekolah mbetok kranjang jadi intime setetes 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 jen panjen kulo jeningan tukun insyaallah kola yu bakal kebet lana kulo lana panjenengan kok di ibarat take ngisi kolah ngawo embir yu mbetul antan cerita nemangki monggo kita bahas malih dati nyambung wonton ing keterangan rebu wini bilih ketujuh torekoh utawa alam utawa nafsu utawa lataif bahasa hindune budune iku disebut cokro kolo cokro dan ketujuh lana to'if nikki wawu dipun bagi wanten kalih alam yu iku sing siji di arani alamul khulki sing siji di arani alamul amri katini pun sebu nikki ampun jeningan patwesi di luar diri jeningan ketihampu lebet ono yang sak lebet dipun awak ipun payungan piyambak mergo nikki mboten abduh mergo pernisipi kulon jeningan ayuk kita kembali tengeri dawuh mana arofan nafsa di dalam awak kulon jeningan nikki ada tujuh nafsu pramilo monggo kita kenali supaya kulon jeningan manggih sakit kenal datang Allah subhanahu wa ta'ala kulawang sulimali lana ketujuh lato'if nikki wawu dipun bagi datus kalih alam sing setunggal alam ul khulki sing nomor kalih alam ul amr berarti tengeri awak kulolan panjeningan nikki ternyata ada dua alam sing si alam ul khulki sing si pati adalah anasir papak sing disebut rogo minongko adai batin utowo unsur batin dati awak kulon jeningan nikki dipun bagi wanten kalih sing disebut alam ul khulki sing asal kedadiani pun menikos sangking anasir papak yuk iku tumbuh berkembang biak sesuai dengan unsur yang ada di dalam bumi air angin dan panas lana kulolan panjeningan pun paham bahwa rogo kulon jeningan iku sejati ini adalah alam sing di ringkes onoing bumi air angin lan panas berarti nak kulolan panjeningan ketemu kali perkawis sekawan kolowau berarti kulon jeningan yuk ngerti asal kedadiani rogo kulolan panjeningan jadi bumi saiz ini air air saiz angin panas saiz ini iku mau kapeh adalah wong tuwani kulolan panjeningan asal usul kulolan panjeningan mulau kenopo kulolan panjeningan iku kudu selalu ruko takzim kudu kilim sujud minongko andap asal kulolan jeningan dateng tiang sepah anasir papat kulolan panjeningan ini niku nanda agena awak kulolan panjeningan sebagai anak yokelem hormat takdim dateng tiang sepah utawa perkawis ingkang ngurib-urib awak kulolan panjeningan jadi coro gampang alamul khologi ini hingga mbaraki awa idwi iku duwi alam simjina alam rogo bahasa torekohtasowupe disebut alamul khologi yu iku dari ujung rambut sampai ujung kaki iku adalah alamul khologi mula alamul khologi sangat berkaitan dengan bumi air angin dan matahari nomor kali didalam diri kulolan panjeningan niku enten sing namini alamul amri yu iku rupa batin kulolan panjeningan coro dunia torekohtasowupe disebut latifatul kolbi latifatul ruh latifatul sirri latifatul kofi latifatul akhfa kutipun kutipun bagi kalih datila to'if tujuh sing mangin diantara latifatul kolib latifatul kulil jasad latifatul nafas latifatul latifatul nafas kolib latifatul kolib sirah rambut diantara ujung jadi ini latifatul kolib yu iku latifah robbani yu iku sifat sifat kelembutan manipun yang disebut al-insan sirri wa'ana sirruhu rahasia rahasia yang disebut Allah yang pertama latifatul latifatul kolib yang disebut al-kolib yang disebut al-kolib yang nomor kali latifah itu yang menggun wanten alamul khaliki latifatul diantara alis dua yu iku iku naminin latifatul nafas sami rahasia ni Allah yang disimpen wanten yang latifatul nafas ini sangat luar biasa sangat lembut mulai dari kasar sampai lembut lembut yang lembut 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 kongkini kulonan panjen dengan kenman arofa nafsah ayuk ngerti nono rahasia ini Allah disimpen nono ayuk kenal nono Tuhan melalui dirimu sendiri ayuk na'awakmu kepingin iso mulih balik sibuk ono inga rasali Allah lewato rogo lewato jiwo singwis ono mingguni awak mudiri ditimbul ten enten coro kanggi keusulan marangkusti Allah kejubu lewat dirimipun biambak coro bahasa disebut nafsu biambak biambak mula awa'idi ini mpun dibocori dinding Allah lewat tata cara wong kepingin mulih mpun disedia aki peta utawa keterangan meskipun rupa bahasa isyarat yang disebut Al-Quranul Karim mpun mpun mpun